Halo Halo selamat datang kembali di channel BB kali ini kita akan coba pisah-pisahin pila-pila limited cesar ya kayaknya ini tiga masih kedekitan ya kita coba split jadi empat ya Oke sekarang kita punya empat empat tirnya gua nggak pakai B karena limited cesarnya pasti lagi berguna lah ya Oke jadi ini apa sih bang garis-garis ini yang garis biru itu buat bantu kalian buat ngeliat yang S yang dimana SS yang dimana biar nggak ke blinger aja gitu ya buat ngebantu visual Oke terus garis hijau ini menandakan kalau sebelah kiri ini yang gua saranin untuk kalian ambil dan sebelah kanan ini yang edisional kalau kalian punya extra back ticket Oke langsung saja dia unit pertama yang pertama kali luar itu Oke Bapak boros ini gue taruh di es ya dulu banget pertama kali muncul jadi A tapi sekarang udah di es ya berkat si psikos ya yang kedua King sayangnya King ini kurang ya utility nya kurang di era zaman dulu dia itu lumayan ya tapi itu tetep enggak cuma gua gua sih kini es ya zaman dulu kita masa ngebut-ngebutan speed si antara Tatsu what tatsu dan golden ball kita atau tatsu dan golden musuh termasuk si Atomic juga sedang kalau kalian punya King kalian bisa apa ya bisa full speed King aja itu udah lumayan jadi cukup satu unit yang ngebut-ngebutannya karena kalau musuh udah ke sil dua ya wassalam ya core jaman dulu cuma tiga kan soalnya tapi tetep aja ya gua ngerasa kayak kurang gitu untuk seorang limited SR biarpun nggak B tapi tetep Aya berikutnya sih metal bed metal bed ini kalau di era dulu awal-awal muncul dia SS ya karena itu masih di era-era nya si Tatsumaki golden ball dan si King itu sendiri dia nggak perlu energi mejeng doang disitu di counter semua itu cuman sekarang nih udah telat ya udah balik ke A dia karena healnya tuh nggak seberapa dan demisnya juga demis counter biasa ya nggak ada internal injury etc jadi sekarang udah turun dia sekarang dia sayangnya developer kalian menaruh dia di era psychos ya sangat sayang sekali metal bed metal bed ini scaling demisnya kurang ya 100% untuk limited ssr tuh kurang ini dan toolkitnya aja dia nambah buff attack itu bisa di-replace banget sama si genus ya genus notabeknya lebih murah dari dia lah tapi genus kan nggak ada survivability si metalnya juga nggak ada si metalnya juga bisa di-one-shoot jadi sama aja mereka berdua ibaratnya kalian bisa set maomi ya kasarnya seperti itu kalau bisa didebatin dengan SR berarti dia ke A silver feng silver feng lumayan ya lumayan sih tapi gua bisa dibilang dia A++ lah ya hampir ke S tapi sayangnya dia belum sampai S zombie man zombie man kalau gua taruh disini kok dia nggak SSM kan dia wajib apalagi core kita kesampingkan core ya kita kesampingkan core kita lagi menilai karakternya ya lah itu kan termasuk di unitnya bang kok nggak menghargai ada core si zombie man ini saya hargai karena saya taruhnya di sebelah kiri ya jadi dia harus kalian ambil itu udah sangat-sangat menghargai si zombie man sendiri terlepas zombie man gua taruh A pun kalian tetap harus ambil baiknya ya kalau kalian mau nyaman main di one-pass man kira-kira seperti itu lah guys jadi secara unit sendiri si zombie man gua taruhnya SS nya annoying dan tetap sangat mengganggu apalagi internal injurinya juga sadis ya tapi dia tetap di SS bukan SS ya si Garo Garo S ya Garo ini sangat men-support si zombie man ya sempet SS pada saat pertama kali keluar dengan di zombie man tapi sekarang udah S itulah kenapa gua nggak menyarankan ngambil di comeback ya atas nama meta tapi kalau kalian memang cara favorit silahkan karena Garo banyak yang favorit termasuk gua gua juga suka sama Garo Flashy Flash Flash ini S ya tapi nanti akan naik lumayan lah SS karena dia akan di buff dan di antara tiga ini si siapa zombie man metal bed atau Flashy Flash untuk war bomb gua lebih milih Flashy Flash ya selain dia di buff nantinya gua juga lebih milih si Flashy Flash untuk nge-refill super tenacity nya si bomb ya jadi bisa lah kalian pakai kalau kalian punya Flashy Flash untuk sekarang Arab Psychos dia di S ya Goketsu gua lebih nganjurin kalian untuk nge-ban si Goketsu kalau di lifeless begitu pun juga kalau di apa di di arena dan normal ya sangat mengganggu ya ini buff nya ya luar biasa ini bapak Goketsu ini Phoenix man gua taruhnya di S ya karena rasa-rasa kurang ya ini inferior versi dari si zombie man udah nggak ada core revivalnya juga berkurang ya lebih sedikit dibanding zombie man ya jadi kalau mau dibandingin bagusan zombie man kemana-mana ya cuman dia menangnya dia di S-per aja dibutuhkan oleh si Psykos dan satu lagi yang bikin kalian wajib full dia eh bukan wajib sih ya yang disarankan full dia ini kalau kalian mau nge-dominate monster side tapi secara keseluruhan dia di S ya sekarang si Psykosnya wah pokok dia di A bang sebalik lagi seperti yang gua bilang kalau karena dia ada core yang subarasi makanya gua taruh sebelah kiri kalian wajib ambil dia tapi unitnya sendiri itu gua taruh di air gua aja cuma pakai skill 1 ya skill 2 nya kayak kurang terus dia juga survivability nya malah nebeng di monster yang bisa ditebengin yang sangat rekomend aja cuma si phoenix man ya si boros juga bisa tapi agak rentan hanya si phoenix man yang bisa ditebengin sama dia kalau dia nebeng ke yang lain kayak igbogetsu atau bahkan si asin man rugi ya kira-kira seperti itu sekarang yang dinantikan Bapak Genos ya Bapak Genos gua nggak akan geser tetap di SSS di era bom nanti dia akan geser kesini tapi itu lama ya 6 bulan kira-kira enggak lama itu itu setengah tahun cuy ya kan akhir-kira seperti itu oke habis itu jelasin dong wang udah panjang ya ada videonya ya 30 menit gua udah baca udah omat kami temen dia langsung saja yang berikutnya nyamuk nyamuk SSS kok nyamuk ke sebelah kiri wang nyamuk ini biarpun nggak setampan si Bapak ini di pvp tapi nyamuk juga nggak jelek di pvp ya plus dia malah lebih enak di pv-nya ya jadi super nyaman kalian akan main di one batman makanya gua rekomendasiin dia berikutnya watchdog main ya tadi atau kemarin udah gua koma kamitkan ya pokoknya mejeng unit terbaik tatsu nah ini loli sejuta umat ya sudah pasti bertengger disini ama SSR ama SSR juga termasuk wajib ya katanya cuman salah satu dari Ame dan Sony ya betul cuman mau ditaruh dimana taruh tengah-tengah sini karena karena tahu kita taruh di kiri aja ya nanti kita pertimbangkan masalah itu toolkitnya bagus belum lagi kalau ada genos di tempat musuh dia akan nge-follow upnya kan ke yang maksimum HP tertinggi ya maksimum HP tertinggi si genos dia akan nampol si genos dong si genos berkurang 30% maksimum HPnya belum lagi dia ngasih ngasih tenacity bener-bener asem nih si mocil belum lagi ya ya seperti kalian tahu speed buffer ya speed buffer jadi kalian bisa ngelucuti speed gear dari unit-unit macam tatsu atau apa jadi tatsu nya akan bisa lebih fokus ke attack atau ke HP drive night drive night juga 11-12 sama si watchdog man ya mantap jiwa lah ini habis itu masuk bom masuk bom bomnya sendiri kok nggak abang bom kayaknya jelek bom memang jeleknya hampir ini gue geser ke A si bom cuman bom masih punya sesuatu yang di offer ya jadi si bom ini masih ada sesuatu yang bisa ditawarkan oleh dia ya yaitu dexterity ya itu masih permanen yang akan dia grant untuk yang ada di sekitar dia mirip-mirip kayak goketsu lah area area grantingnya ya jadi t-save ya t-save 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 terus dexterity itu di apply kalau kalau si cara yang di samping dia itu nggak punya rebellion ya sayangnya nggak nggak stuck dengan ini berikutnya kayak macam si flash flash kalau kalian nanti pakai flash flash di bongkor pastikan kalian taruh flash flashnya di samping atau di depan belakang atau di samping dia ya soalnya dexterity nya sangat signifikan ya yang ngurangi damage itu terima kasih suiryu suiryu ini hasil akhirnya keren banget damage nya juga gede tapi kalian harus ada harus punya bom atau sonic v2 kayak gitu-gitu atau tank top master atau sama dia kalau unit itu butuh ABCD berarti tingkat requirement nya meningkat ya dengan kata lain tirnya menurun itulah kenapa gua nggak taruh dia di SS tapi di es wah ini dia nih yang bikin kerok yang habisin jatah satu klub ya hahaha maaf ya klub memberku ngabisin jatah satu klub ini nggak usah dibacutin lagi ya terus kalau diantara sonic dan amai ambil yang mana bang nah sebenarnya punya keduanya juga bagus karena mereka beda ya ini hero ini monster tapi balik lagi ke black ticket gua sih saranin salah satu ya gua sih saranin salah satu tapi ya balik lagi ke black ticket ya tuh ini kan harus bintang 5 bang sedangkan si amai SSR mah gampang tinggal ini doang betul tapi si Sonic itu permanen ya babnya speedbubnya permanen ya kalau dia bintang 5 itu speedbubnya permanen dia mati pun temennya di babnya tetep akan dapat tetep akan simpen itu speedbub sedangkan si amai itu harus ulti dulu jadi setelah ulti baru itu temennya di speedbub di round itu kalau round berikutnya dia mati temennya nggak ada lagi babnya itulah kenapa gua lebih milih si Sonic ya agak lama sih sangat-sangat lama sih ini memang tapi ya worth it ya nah terus tebal lagi ke kalian ya berikutnya fashionman fashionman ini biarpun terlihat seperti ya ini mah bikin tansu 2 nggak ngedreed tapi ngeburstnya sadis ya jadi kalau kalian punya salah satu dari dua ini PRnya ya karena kalau nyediain speedgear ke dia ya berkurang dong ini damage outputnya jadi sangat disarankan ambil salah satu dari ini dulu untuk si fashionmannya ya kalau kalian terus sudah ambil ini terus kalian ambil fashionman fashionman sendiri pun itu udah lumayan ya apalagi kalian combo sama ini kemungkinan sih kemungkinan rata ya kemungkinannya kecuali emang kalah build banget untuk wanton tim ini sih tetep toolkit terbaik unit terbaik ini sayangnya dia didesain untuk kenapa spesifik tim ya jadinya ya sama kayak siriu karena ada sedikit requirement biarpun nggak separah siriu makanya dia nggak di SSS tapi hanya di SS di tier list gua oke berikutnya si gel ya gel gel ini kok nggak ke sebelah kiri Bang karena ini masih dipantau ya kemungkinan akan gua geser ke kiri ya karena gel ini gua menilainya kalau udah bintang 5 apalagi 5 ungu ya karena kita bandingin sama nyamuk 5 ungu kan ini superior versi dari nyamuk ya gua nilainya ya follow upnya gila sih kok superior bang nyamuk ada dren dan blablabla si nyamuk itu itu follow upnya setelah temen jalan ya setelah temen jalan jadi kalau satu aja temen mati follow up jumlahnya berkurang ditambah lagi dia itu nyerangnya hanya yang keserang oleh temen tertulis di pasifnya dia akan follow up ke unit dengan HP terendah harusnya disitu ditambahin lagi dengan HP terendah yang diserang temen jadi misalnya temen lu nyerang area dia akan nyerang yang mana yang terendah tapi kalau temen lu nyerang single target dia akan nyerang yang single target kayak gitu kayak gitu sedangkan si bapak ini bapak ini nyerangnya attack tertinggi ya dan follow upnya terjadi setiap ada unit yang enten bayangin tuh jadi itu enggak akan ada yang nganggur itu 5 kali follow up yang dia punya kalau diambut umur 5 damage nya kalian lihat sendiri gede banget kan ya jadi kira-kira seperti itu makanya ini ada kemungkinan akan gua geser ke kiri kalau gua akan buat tier list lagi ya ini kan lagi mantau next SSR nya seperti apa ECT ECT karena memang semakin baru semakin ganas ya sebelum gua tutup ini pendapat pribadi ya ini pendapat pribadi terus yang masalah SSS SSS atau A juga semua orang bisa ya bahkan ABCD pun bisa tier 5 tier 4 tier 3 tier 2 tier 1 itu pun bisa jadi ini hanya pendapat aja jadi semoga ini bisa membantu untuk menambah referensi kalian kalau ada yang mau ditanya kok ini disini ini disini silahkan like komen dibawah kalau kalian suka video seperti ini like and sub dan bikin kok panas video oh iya kalau kasih saran juga silahkan maaf lupa disebutkan selamat berbuka puasa bagi yang yang menjalankan adios Terima kasih.